The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Bulan, tadi bu guru memilih aku jadi ketua kelas yang baru, menggantikan si bintang Nah, itu artinya ibu guru memberikan kepercayaan kepada kamu Don, untuk bisa mengatur kelas agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik Iya sih, tapi aku sepertinya gak mampu deh jadi ketua kelas Kan kamu tahu teman-teman di kelas susah diatur Apa? Hmm, aku bilang sama bu guru ya, supaya memilih murid yang lain untuk jadi ketua kelas Jangan aku Loh, kok gitu? Kalau bu guru sudah memilih kamu menjadi ketua kelas, itu artinya bu guru sudah melihat kemampuan kamu untuk bisa mengatur kelas dengan baik Hmm, kamu masih ingat gak cerita tentang Musa? Iya, aku masih ingat cerita tentang Musa Ketika Musa berada di Gunung Horeb, Allah memanggilnya dalam suatu penampakan semakduri yang menyala tetapi tidak terbakar Allah mengutusnya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir Namun, Musa tidak percaya diri untuk menerima tugas itu Lalu Musa berkata kepada Allah Siapakah aku ini? Sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir Tetapi Allah tidak membiarkannya dalam keraguan Kemudian ia berkata kepada Musa Beginilah kau katakan kepada orang Israel Tuhan ala nenek moyangmu, ala Abraham, ala Isaac, dan ala Yaakub Telah mengutus aku kepadamu untuk membawa kamu ke suatu negeri yang berlimpah, susu dan madunya, yaitu Tanah Kanaan Walaupun tugas Musa tidak mudah Allah menolong Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir Menuju Tanah Kanaan Nah, begitu juga dengan kamu Don Ibu guru sudah memilih kamu jadi ketua kelas Tuhan yang akan menolong dan memampukan kamu untuk bisa menjalankan tugasmu dengan baik Nah, adik-adik Apakah kalian pernah mengalami seperti yang Donnie alami? Merasa tidak mampu untuk menjalankan suatu tugas yang diberikan kepadamu? Misalnya, memimpin kerja kelompok, menjadi ketua kelas, dan sebagainya Namun, percayalah Tuhan akan terus memperlengkapi dan memampukan kalian untuk bisa menjalankan tugas yang diberikan dengan baik Seperti firman Tuhan dari surat 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Adik-adik, yuk mari kita berdoa Bapak di surga, ajar dan pimpin kami Bila kami diberi kepercayaan untuk memimpin Kami percaya, engkau yang akan membimbing dan menolong kami Agar kami bisa menjalankan tugas yang diberikan dengan baik Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin